Oke, pecinta Aidan Sport TV berikut hasil pertandingan. Cepak bola putra Olimpia de Paris 2024 babak fase grup disertai top score sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Berikut hasil pertandingan sepak bola putra Olimpia de Paris 2024. Sabtu 27 Juli 2024 dari grup B, timnas Argentina menang 3-1 atas timnas Irak. Di pertandingan lainnya di grup C, timnas Spanyol menang 3-1 atas Republik Dominica. Dan berikut tersemen sementara sepak bola putra Olimpia de Paris 2024 dari grup B. Di urutan pertama ada timnas Argentina dengan mengoleksi 3 poin. Di urutan kedua ada timnas Maroko dengan 3 poin yang sama, timnas Irak berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Dan timnas Ukraina berada di urutan keempat dengan 0 poin. Berikut tersemen grup C sepak bola putra Olimpia de Paris 2024. Di urutan pertama ada timnas Spanyol dengan 6 poin, timnas Mesir di urutan kedua dengan korehan 1 poin. Republik Dominica berada di urutan ketiga dengan 1 poin yang sama, dan timnas Uzbekistan berada di urutan keempat dengan mengoleksi 0 poin. Berikut top skor sementara sepak bola putra hingga hari ini. Di urutan pertama ada Sofiane Rahimi asal timnas Maroko dengan korehan 2 gol bersama Sotab Kujio asal timnas Jepang, Sunsuke Mito asal timnas Jepang dengan sama-sama mengoleksi 2 gol. Eldor Sumuradov asal timnas Uzbekistan di urutan keempat dengan korehan 1 gol. Berikut jadwal pertandingan berikutnya Olimpia de Paris 2024. Dari grup B, Sabtu 27 Juli 2024 pada jam 22, timnas Ukraina akan menghadapi timnas Maroko. Dan dari grup C, pada pukul 22, timnas Uzbekistan akan menghadapi timnas Mesir. Oke, terima kasih sudah menonton Aidan Spot TV. Jangan lupa like, komen, share, subscribe. Thank you, salam olahraga. dan sama mis wish, dan okoa lagi biarpensi yang mendapatkan sommsi. Jangan lupa likekan separ candasibaitanors dan Subscribe klagud untuk menang- Lukang dan Mas sini juga tidak cukupolekской kelapu … Jangan lupa la ft속 itu ketika memanciaserasazię yang men�� Over Sele activation.